Halo semuanya, om swastiastu and welcome back to my channel Senang sekali, saya Adit Esguaro Kembali hadir ke depan teman-teman semua yang selalu senang biasa Menunggu video terupdate dari Adit Esguaro Channel Dan kita kembali lagi di konten Rama Xguaro Di konten Rama Xguaro kali ini, saya akan kembali untuk membacakan request-request yang sudah masuk di akun sosial media saya Ataupun juga di kolom komentar Hari ini kita akan membahas tentang Rangga Azov Kira-kira apa yang kita bahas tentang Rangga Azov Sebelumnya, saya ingin mengatakan terlebih dahulu ya Buat kalian semua yang baru saja bergabung dan baru tak ada channel ini Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu Dan jangan lupa juga untuk bunya loncengnya Supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Esguaro Channel Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share Supaya channel ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan Dan tentunya menjadi semangat baru buat kami Untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya Apabila sudah di subscribe, sudah dipenuhi loncengnya Sudah di like juga Kita akan membahas saja pembahasan kita hari ini tentang Rangga Azov Jadi ada pertanyaan yang dikirimkan kepada saya Tolong diprediksikan Kira-kira bagaimana sinetron terbaru yang akan dibintangi Rangga Azov Apakah akan sesukses dengan Haiko Ataupun juga sesukses sinetron yang sebelumnya Oke, terima kasih Jadi disini yang lebih ditekankan adalah Kira-kira bagaimana sinetron dan juga karir Rangga Azov Yang membintangi sinetron terbarunya Meskipun ya tanpa pasangannya Yang kemarin juga sempat ada gosip Bahwa mereka itu putus Bahwa Haiko dan juga Azov itu sudah berpisah Padahal kalau menurut saya Sebenarnya masih belum ada klarifikasi resmi Dari orang yang bersangkutan Jadi kalau misalkan mereka bilang pacaran Juga sebenarnya masih belum ada ya Kalau menurut saya Secara resminya ya Secara resminya kayaknya masih belum ada Apalagi kalau misalkan dikatakan putus Itu lebih aneh lagi ya Jadi kayaknya ini dari fansnya Haizov ya Kira-kira akan bagaimana ini ya Haiko tanpa Azov Dan juga ini bagian Azov tanpa Haiko Kira-kira bagaimana Kita akan coba untuk mempredisikannya Seperti biasa Saya sudah memiapkan satu dekat untuk tarot Dan akan kita ajak terlebih dahulu Sembari mengajak tidak lupa Saya ingatkan buat teman-teman semua Yang ingin request artis atau publik figur idola kalian Yang didalamal oleh saya Bisa langsung saja tulis di kolom komentar Jangan lupa sebutakan nama Dan juga apa yang didalamakan tentang artis Idola kalian tersebut Boleh tentang karirnya Boleh juga tentang asmaranya Ataupun kalian konsultasi Permasalahan pribadi kalian Boleh tanya apa saja Baik karir, keuangan, asmarah, kesehatan Hubungan kamu sama si dia Tingkat kecocokan kamu sama si dia Apakah ada orang ketiga Apakah ada sesuatu yang Hubungan kamu sama si dia Langsung saja DM Instagram saya Di Jangan lupa Itu karakternya sangat menyukai tantangan Apa yang dia jalani Di kehidupannya Apapun yang dia kerjakan Untuk karirnya Sampai hari ini Saya lihat Itu semua memang Dia lakukan Secara totalitas Jadi kalau misalkan ada tantangan Kira-kira bisa tidak Kamu tanpa Haiko Bisa tidak Menaikan rating tanpa Haiko yang merupakan Pasangan ideal Kamu Di sinetron yang sebelumnya Entah itu di BHSI Ataupun juga di Samudera Cinta Pastinya mereka berdua Sudah memiliki cerita sendiri Apakah Rangga Asuf bisa Di sini Saya lihat Dia itu merasa tertantang Jadi pastinya Apa yang Akan dia lakukan Nantinya itu adalah 100% Apa yang dia miliki Jadi akan berusaha Semaksimal mungkin Akan menunjukkan Bahwa dia itu bisa Jadi Untuk kartu yang pertama ini Saya lihat Rangga Asuf Pastinya ingin membuktikan Bahwa dia itu benar-benar Artis ataupun public figure Yang benar-benar bisa Profesional Jadi Dia itu tidak ingin terpaku Dengan Salah satu karakter Kalau misalkan dia Memang profesional Harus bisa siap Dipasangkan dengan Siapapun Kalau misalkan Ini profesional Dalam pekerjaan Dia harus Siap Dengan resiko Apapun itu Meskipun ya Mungkin Nantinya akan ada Yang kurang suka Karena Wah Rangga Asuf Tidak sepaket dengan Heiko Tidak mau nonton Dan lain sebagainya Itu Sudah menjadi resiko Tapi Bagi saya Seorang Rangga Asuf ini Pastinya Sudah tahu resiko-resiko Dan juga siap Untuk melakoninya Jadi Rangga Asuf Pasti akan berusaha Semaksimal mungkin Untuk Memberikan yang terbaik Tentunya Kalau misalkan Kalian fans Rangga Asuf Harus memberikan Dukungan yang positif Untuk idola kalian tersebut Oke Selanjutnya Kita akan ambil Kartu yang Kedua Ini dia Oke Disini muncul Kartu Mayor Ataupun juga Kartu Utama Untuk kartu Yang kedua ini Terlihat ada Seseorang ya Yang sedang duduk Di singgah sana Kemudian Ada dua orang Yang sedang menghadap Untuk kartu yang kedua ini Saya lebih melihat Memang ratingnya Ini sangat Tanda tanya Tanda tanya Dalam arti adalah Kayaknya Awal-awal ini Agak-agak Gimana Kalau misalkan Memang Nantinya Nantinya Sinetronnya akan tayang Kemudian juga Melihat Pemainnya Siapa-siapa aja sih Kemudian juga Awal-awalnya Ceritanya bagaimana Ini mungkin Akan Menjadi sebuah Tanda tanya Juga Kemudian Penonton Pastinya akan Menonton terlebih dahulu Awalnya Setiapa Yang main siapa Kemudian juga Melihat Kira-kira ceritanya Menarik atau enggak Tapi kalau misalkan Ada sesuatu Yang memang Gak suka Kayaknya Para penonton Ini agak Menarik diri Mungkin karena Ini sebagian besar Fansnya Dari Heizov Karena Heizov Dan juga Heiko van der Becken Yang memang Karakternya Sudah sangat kuat Baik di Layar kaca Ataupun juga Di balik layar Mereka berdua itu Sering bareng Kalau misalkan Di balik layar Meskipun Akhir-akhir ini Kadang ya Sudah ada Banyak sekali Berita yang mengatakan Rangga asuf Dan juga Heiko itu sudah Jarang bertemu Jarang ada Cidukan-cidukan Mereka berdua Tapi kalau menurut saya Itu masih wajar Karena apa Karena Rangga asuf Seperti yang teman-teman Ketahui Menurut informasi Juga Karena Dia sudah memiliki Projek sendiri Apalagi mereka berdua Tidak dipertemukan Dalam suatu projek Jadi kalau Mau ketemu Itu juga Agak susah Apalagi Masing-masing Memiliki projek Sendiri-sendiri Kemudian juga Pasti dalam Awal Fase awal Kemudian juga Prosesnya Sedang berjalan Jadi tidak bisa Memiliki Waktu yang banyak Menurut saya Itu masih wajar Tapi Yang namanya Fans Fansnya Heizov itu Luar biasa Kalau menurut saya Karena Mereka itu Selalu siap Mengawal Heiko dan juga Azov Meskipun kemarin Juga Ada Pro dan kontra Bahwa Ah udahlah Heiko gak usah Sama Azov Azov Sepertinya Oke Menurut saya Itu wajar Menurut saya Itu Memang pilihan Setiap fans Tapi pada dasarnya Kalau memang Kalian ngefans Sama entah itu Heiko Ataupun juga Azov Kalian doakan Gak cuman Tentang asmaranya Tapi juga Doakan tentang Karirnya juga Karena Kalian Bisa tahu Bisa Kenal Sama Siapa sih Rangga Azov ini Siapa sih Heiko ini Karena dari Karir mereka Di dunia Entertainment Kalau kalian Memang awalnya Tahu dari dunia Entertainment Jangan lupa Doakan Mereka di Dunia yang Membesarkan Nama mereka Dan membuat Kalian tahu Siapa mereka Itu baru Fans yang Bagus Fans sejati Seperti itu Jadi Teman-teman Harus bisa Lebih Positive thinking Apa yang Dilakukan Rangga Azov Saat ini Memang benar-benar Profesionalitas Dalam Pekerjaannya Guys Tunggu dulu Sebelum kita lanjut Videonya Saya ingin Menginformasikan Buat teman-teman Khususnya Yang Subscribe Adidas Guru Channel Silahkan Kalian bisa Subscribe Juga Channel saya Yang satunya Yang berbau-bau Horror Mystery Dan juga Mystic Kalian bisa Lalu saja Subscribe Horror Maniaks Untuk linknya Sudah saya Cantumkan Di kolom Deskripsi Silahkan Di subscribe Dan saya mohon dukungannya Mohon supportnya Semoga channel saya Semakin berkembang Oke Kita lanjut Untuk Video Selanjutnya Selanjutnya Kita ambil Kartu yang ketiga Atau kartu yang terakhir Ini dia Disini muncul kartu Yang berlambang Pedang Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 pedang disini Dan ada seseorang Yang terlihat Baru saja Terjaga Untuk kartu yang ketiga ini Saya lihat Memang Ada berbagai macam Apa ya Kayak Dorongan Ataupun juga Pressure Yang membuat Sinetron Ataupun juga Rangga asofnya sendiri Itu agak-agak Mungkin dalam tanda kutip Tertekan Karena Harus ada tuntutan Tuntutan itu Setiap orang Pasti memiliki Tuntutan masing-masing Siapa sih Yang Tidak Menuntut Idolanya Ya Meskipun Sepertinya Idolanya sudah Memberikan 100% Apa yang dia miliki Tapi yang namanya Fans Kadang Wah Pengennya kayak gini Kalau bisa kayak gini Kalau bisa kayak gini Oke lah Kritik dan saran Kemudian juga Adanya Apa ya Masukan itu Memang Boleh Memang Tidak salah Tapi juga Harus ada Apa ya Semacam Batasan-batasan Yang harus kalian jaga Kalau misalkan Memang Skenarionya Ataupun juga Ceritanya Seperti itu Kalau bisa kalian Nikmati saja Kalau memang bisa menikmati Dinikmati Jangan kemudian Menghujat Kemudian Mengucilkan Atau bagaimana Karena saya lihat Disini Akan ada Badai Apa ya Kalau dibilang Cacian Enggak Apa ya Kayak kritik Ataupun juga Saran juga Kayak Gimana ya Jangan gitu Jangan gitu Jangan Oh harusnya Gini Harusnya gini Memang ya Memang Setiap Di dunia internet Itu sesuatu yang wajar Tapi Untuk Ranggasuf Dan juga sinetronnya Kayaknya akan ada Sesuatu ya Di awal ini Sesuatu dalam arti yang Agak-agak Membuat Gerah Tapi ini sepertinya Memang cobaan Supaya Ranggasuf ini Lebih kuat lagi Sebagai Aktor yang Menurut saya Salah satu yang Sangat Diperhitungkan Di dunia entertainment Indonesia Dan dari ketiga kartu ini Saya lihat Memang sinetron dari Ranggasuf ini Awal-awalnya Akan banyak Yang Dalam tanda kutip Kayak Agak meremehkan Ataupun juga Agak Tidak terlalu Berharap Tidak terlalu Berharap Bahwa ceritanya Akan Sebagus Dulu Karena Pastinya Patokan mereka adalah Sinetron yang Sebelumnya Sinetron yang Membuat mereka Tahu Siapa sih Ranggasuf Jadi Kalau misalkan Memang Ceritanya Kurang Sek Kurang Bagaimana Cukup Tidak nonton Aja Kalau menurut saya Memberikan saran Memberikan kritik Boleh Tapi yang penting Masih ada Batasan-batasan Itu yang saya Sampaikan Dan jangan Sampai Jangan Sampai Kalian Yang Mengaku Ngefans Sama Ranggasuf Itu kemudian Terlalu Membebani Pikirannya Dengan Perkataan-perkataan Ataupun juga Komentar-komentar Yang miring Dengan apa Yang dia lakukan Apa yang dia Kerjakan Di proyek Saat ini Saya rasa Kalian Jangan sampai Seperti itu Kalian harus Tetap bisa menjadi Penonton yang baik Harus bisa menjadi Fans yang baik Supaya Ranggasuf Itu juga Karirnya Semakin Bagus lagi Karena Kalau misalkan Kalian ngefans Kalau bisa Mendoakan Secara Semuanya Tidak Cuman Asmaranya Tapi juga Tentang karirnya Karena Kalau misalkan Karirnya Bagus Kemungkinan Asmaranya Itu juga Nantinya akan Dipermudah Karena Dua hal itu Menurut saya Adalah sesuatu Yang berkaitan Kalau misalkan Azov dan juga Haiko Itu memang Berjodoh Itu tidak akan Kemana Kalau misalkan Berjodoh Mau dipisahkan Bagaimanapun Nanti juga akan Bertemu Ini cuman Berpisah secara Project Kita tidak Membicarakan bahwa Mereka berpisah Secara Frontal Secara Overall Itu Enggak Jadi Masih banyak Kesempatan Tentang Asmara mereka Jadi Jangan sampai Asmara itu Mengganggu Karir mereka Berdua Apalagi Kalau misalkan Teman-teman Mendukung mereka Berikan doa Yang terbaik Untuk Rangga Asuf Dan juga Haiko Vanderveken Mungkin itu saja Yang bisa saya sampaikan Untuk teman-teman semua Semoga bisa menjawab Rasa penasaran Buat Kalian Khusususnya Yang sudah request Dan Ingat Ini hanya sebatas Prediksi Karena segala sesuatu Di dunia ini Atas gendak Tuhan Yang Maha Esa Manusia Bisa berusaha Dan berdoa Manusia bisa berencana Tapi tetap Tuhanlah yang menentukan Dan apapun Saya ada salah kata Selalu ucap Kurang lebihnya Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Karena manusia adalah Tempat yang salah Dan hilang Akhir kata Saya Aditya Skorom Menunduh diri Kita ketemu lagi Di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa Om Santi 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 Om Terima kasih